Aksi demonstrasi dilakukan oleh puluhan orang yang tergabung dalam Serikat Puruh di Kabupaten Sukoharjo di halaman Kantor Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah pada selasa 22 Februari 2022. Diketahui para demonstran menolak aturan baru terkait pencairan Tunjangan Hari Tua atau JHT yang baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun. Atas aksi tersebut, sindiran kepada Gubernur Jawa Tengah, Genjar Pranowo dan Menteri Ketenagaan Kerjaan Indonesia atau Menaker RI, Ida Fauziah, diungkap dalam sebuah spandung. Dikutip dari Tribun Solo.com, pada selasa 22 Februari 2022, Ketua Forum Penduli Puruh Sukoharjo, Sukarno, menyampaikan sejumlah aspirasinya. Ia mengatakan peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan No. 2 Tahun 2022 itu dianggap memberatkan buruh. Diunggapkan olehnya tahun 2015, upah buruh sudah dikebiri dengan PP No. 78 Tahun 2015. Dia menjelaskan di mana upah buruh tak lagi berpendoman pada kebutuhan hidup layak. Sukarno mengatakan ada empat kesimpulan terkait JHT, yakni JHT dikumpulkan dari potongan upah buruh tiap bulannya. Kemudian JHT merupakan proteksi terakhir pekerja apabila tak lagi bekerja karena mengundurkan diri di PHK, pensiun dini, atau habis kontrak. Selanjutnya, yang ketiga, pemerintah dianggap tak pernah adil dalam pembayaran premi JHT. Dia menerangkan hal itu karena tak sepantasnya mengatur apalagi melarang pekerja untuk mendapatkan JHT. Terlebih pada saat pekerja sangat membutuhkan pencairan JHT tersebut dan JHT didapat dari keringat buruh. Sukarno menuturkan peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan No. 2 Tahun 2022 untuk dibatalkan karena sangat menyakiti dan mencederai pekerja. Kemudian pihaknya menyampaikan tuntutan untuk memecat Menaker. Dikatakan olehnya, hal itu lantaran sudah berulang kali. Menaker dianggap membuat kegaduhan selama pandemi COVID-19. Melalui kesempatan itu, perwakilan buruh melakukan audiensi dengan Bupati Sukaharjo, Etik Suryani. Seusai audiensi, Etik Suryani menyampaikan jika buruh ingin pemerintah pusat mengkaji ulang terkait peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tersebut. Atas aksi unjuk rasa ini, pihaknya mengaku akan membantu dengan mengirimkan surat ke pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!